Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, dan Polri naik dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini THR dan gaji ke-13 tidak saja dihitung berdasarkan gaji pokok, namun juga tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Bahkan pemerintah daerah pun masih harus dibebankan pula membayar tunjangan daerah untuk THR dan gaji ke-13, yang selama ini dibayarkan setiap bulan kepada ASN di Tabalong. Penambahan anggaran sebesar 17 miliar rupiah pun bakal disiapkan pemerintah daerah Tabalong untuk membayarkan tunjangan daerah. 8,5 miliar rupiah untuk tunjangan daerah pada THR dan 8,5 miliar rupiah untuk tunjangan daerah gaji ke-13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tabalong, Yu Zanor, mengatakan, dengan adanya perubahan besaran THR dan gaji ke-13 yang diterima tahun ini, menyebabkan anggaran yang semula sudah dirumuskan harus dikaji untuk menutup kekurangan anggaran tersebut. Termasuk tunjangan daerah atau tunjangan kinerja. Ini yang sedikit banyak, ya membuat pemerintah daerah itu harus berpikir keras untuk membayarkan komponen yang keempat tadi, tunjangan daerah atau tunjangan. Sementara untuk membayarkan kekurangan anggaran THR dan gaji ke-13, pemerintah daerah Tabalong rencananya akan menerapkan sistem anggaran belanja tidak terduga. Selain dua solusi lainnya yang ditawarkan Menteri Dalam Negeri, yaitu penjatualan ulang kegiatan pembangunan dan pemakaian kas yang tersedia di APBD. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.